Intro Cara mengangkat tangan ketika takbir otul ikhrom Takbir harus dilakukan dengan posisi tubuh tegak sempurna Nah ini merupakan cara yang betul ketika mengangkat tangan dan meletakkan jari-jari tangan di sebelah dada Cara ini merupakan cara yang pertama yang bisa dilakukan Nah sedangkan cara yang kedua adalah yang seperti ini Meletakkan jari-jari tangan di bawah telinga Jadi ketika kita mengangkat tangan Kemudian meletakkan jari-jari tangan di sebelah bawah telinga Cara ini bisa kita lakukan atau praktekkan ketika mengangkat tangan di dalam takbir otul ikhrom Jadi terdapat dua cara yang bisa kita lakukan untuk takbir yang sempurna Sedangkan cara yang ini merupakan cara yang salah Yaitu mengangkat tangan sambil condong mau ruku Jadi takbir yang ini adalah salah ya Begitupun yang ini Cara takbir yang salah Seperti mau terlentang ke belakang Kesalahan berikutnya adalah Jari-jari telapak tangan ketika takbir otul ikhrom tidak terlalu lebar Ya jadi jangan sampai semacam ini Jari-jari tangan dibuka secara lebar Nah ini merupakan takbir otul ikhrom yang sering dilakukan oleh kita Jangan sampai semacam ini ya Berikutnya adalah kesalahan ketika mengangkat tangan Kemudian telapak tangannya semacam ini ya posisinya Ini merupakan cara yang salah juga Yang sering kita lakukan ya Kemudian cara berikutnya yang sering dilakukan adalah Yang paling umum sekali dilakukan yaitu Jari-jari telapak tangan ketika kita takbir Itu posisinya rapat sekali ya Semacam video ini Nah ini jari-jari tangannya terlalu rapat Selanjutnya adalah Takbir otul ikhrom hanya dilakukan sekali Dan tidak perlu diulang-ulang Yang ini umumnya terjadi karena was-was Jadi jangan sampai kita mengulang-ulang takbir Ya karena was-was gitu ya Karena keutamaan takbir yang betul itu Hanya dilakukan sekali saja Jangan sampai diulang-ulang semacam ini Ya Selanjutnya adalah Orang yang sedang sholat sendirian Atau makmum Takbirnya dibaca pelan Hanya terdengar oleh dirinya sendiri Oke Seperti itu saja mengenai penjelasan kali ini Di channel karakteristik muslim Nah semoga Apa yang dipaparkan Di dalam video-video Dari karakteristik muslim channel ini Bisa bermanfaat untuk kita semua Terutama Yang mendalami Tata cara Atau praktek Ibadah Oke Jangan lupa untuk ikuti kami Dengan cara like, komen, dan subscribe ya Terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton